Selamat malam para pemerintah youtube surya kakais yang beriman di seluruh nusantara bahkan dimanapun saudara berada ini saya ada banyak pertanyaan masuk terutama melalui direct message yang melalui instagram ya maupun dari ada beberapa komen yang bertanya karena sangat penasaran karena saat ini sedang beredar video-video yang mengatakan jangan keluar di tanggal 21 karena akan terjadi suatu marah bahaya atau apalah namanya saya himboh terutama khususnya kepada para pemirsa youtube surya kakais yang setia selalu menyimak tidak perlu khawatir ya tidak perlu khawatir besok tanggal 21 saya pun besok ada kebanyak kegiatan yang di luar rumah saya tidak akan sembunyi di kolong saya tidak akan ngumpet di dalam rumah karena memang tidak ada yang namanya kejadian yang luar biasa yang bisa membuat manusia ini lenyap dari muka bumi tapi yang jelas besok saya tidak akan mengenakan kaos yang singlet saja atau bahkan tidak mengenakan baju tetapi saya akan mengenakan jaket ultraviolet jaket yang bisa melindungi dari panasnya terik matahari karena apa? ya besok itu merupakan puncak dimana terjadi fenomena alam yang rutin memang sering terjadi yaitu fenomena solstis apa itu fenomena solstis? fenomena solstis ini terjadi ya karena ini orbit matahari tidak terbentuk lingkaran sempurna tetapi bentuknya elips agak lonjong nah pada saat matahari berada di titik terdekat dari bumi atau istilahnya itu perihelion ia akan terbit paling jauh di timur dan kemudian terbenam paling jauh di barat nah sebaliknya pada saat matahari berada di titik terjauh dari bumi atau apelion ia akan terbit paling jauh ke barat dan terbenam paling jauh ke timur itu aja yang terjadi dan kalau kita bisa melihat saat ini terutama untuk penduduk di pulau Jawa itu akan melihat matahari itu agak ke selatan ya posisinya agak ke selatan atau agak mendekati seolah-olah itu mendekati pantai selatan atau kalau panjangan punya rumah ya yang biasanya disitu kena terik panas sinar matahari tapi untuk saat ini malah teduh atau sebaliknya yang biasanya teduh sekarang terkena terik matahari itu artinya apa? yaitu menandakan adanya pergeseran posisi matahari dan itu sudah dimulai beberapa hari ini terutama dalam sepekan terakhir ini benar-benar udaranya terasa gerah sekali tetapi ini ada campur keringat ya tidak kering campur keringat dan ketika kita berada di luar rumah itu saya merasakan panas yang luar biasa dengan ciri-ciri yang paling mudah kita lihat yaitu kalau panjangan punya tanaman hias pot yang sudah disiram setiap hari disiram sekali rasanya tidak cukup karena kita bisa menyaksikan bahwa air itu cepat sekali kering baru saja disiram nanti siang belum sampai sore pagi disiram siang sudah kering keruntang itu kan tidak sewajarnya tidak seperti hari-hari normal yang biasanya cukup disiram sekali siang dan sore itu tidak akan terjadi kekeringan di tanah yang ada di pot itu tapi untuk saat ini itu terjadi jadi seolah-olah tubuhannya itu tanah itu cepat sekali kering nah ini yang terjadi karena saking teriknya matahari warnanya juga putih banget ya sinar matahari itu karena benar-benar ada di terik di atas kita persis seperti di atas katul istiwa mungkin seperti itu ya terus kemudian menimbulkan radiasi panas dari permukaan tanah atau bumi ini dan radiasi itu kan menjadi panasnya itu bisa dikatakan ya dua kali lipat panasnya makanya kalau suhu darah itu 33 derajat ya suhu ruangan itu 29 derajat 30 31 tapi kalau di luar sana di jalan itu bisa 37 bahkan 40 derajat celcius nah sekarang setidaknya kita sudah bisa memahami tentang fenomena soltis ini memang keluar banyak mitos bahwa soltis akan menimbulkan bensana alam menimbulkan suatu penyakit dan ya yang paling real soltis ini akan menimbulkan penyakit apabila panjanganan tidak memahami justru karena tidak memahami soltis panjanganan bisa sakit misalnya begini ini membuat orang gampang haus tetapi Anda tidak atau males untuk minum ditunda-tunda untuk segera minum ini bisa menjadi sakit kemudian sudah tahu di luar sana itu matahari sangat terik panas tapi Anda malah justru tidak ngapa-ngapain tetapi ada di tempat yang panas nah itu tentu saja akan menyiksa jiwa raga Anda sendiri kalau orang yang tidak terbiasa dipanas-panas ya bisa semaput atau kalau Anda sengaja keluar rumah ya tanpa menggunakan pelindung kulit ya itu bisa saja terbakar itu yang berbagai macam sakit yang bisa ditimbulkan bukan termasuk misalnya kena terik matahari kemudian kepalanya pening ternyata karena apa bukan kena terik matahari karena Anda belum sarapan atau telat sarapan terus kena panas nah akhirnya cepat banget kepala menjadi nyutan sakit nah itu seperti itu jadi pada intinya besok saya tidak takut besok saya tidak takut keluar rumah jadi saya tidak melihat ada suatu hubungan dengan bencana alam atau fenomena alam karena ini sebenarnya terjadi kalau di yang negara empat musim itu biasa dilihat fenomena solstis ini terjadi di musim panas maupun di musim dingin jadi bisa dikatakan ini dua kali dalam setahun nah ini solstis ini yang sekarang terjadi di Indonesia yang terutama kita rasakan di pulau Jawa panas sekali ini ya konon katanya itu puncaknya itu tanggal 21 Desember berarti kan besok pagi nah besok pagi maka saya akan coba untuk biasa seperti hari-hari kalau saya coba untuk nyirami tanaman dan merasakan panasnya seperti apa tapi yang jelas kemarin ada tanaman saya yang daunnya gosong karena apa ya karena panasnya over makanya kemudian saya geser ke tempat yang lebih teduh dan saya ganti untuk tanaman-tanaman yang daunnya tipis itu kan sejujurnya lebih tahan dengan panasnya sinar matahari itu daun yang tipis semakin tahan panas tetapi daun-daun atau yang tebal itu biasanya gampang gosong atau daun-daun yang kaku sekali itu biasanya enggak tahan oleh panas matahari maka kalau anda punya tanaman yang daunnya tebal dan kaku itu jangan coba-coba dijemur kalau pas lagi kondisi seperti ini nanti bisa layu karena daunnya itu nanti gosong misalnya daun sirih yang sirih hijau atau sirih kuning agak yang kaku itu terus kemudian ada sejenis anturium semua sudah langsung melonyoh kalau seperti ini anda pasti tahu ya yang daunnya tebal dan kaku itu kurang tahan tetapi kalau seperti daun kelor daun pisang punya daun-daun yang tipis-tipis banget itu malah paling tahan terhadap terik matahari selama tidak kekurangan air kalau kekurangan air ya tetap sama saja bisa layu dan ngonyoh tanpa terik matahari pun kalau kekurangan air ya pasti pecah jadi itu ya seluruh seluruh besok tidak perlu mengkhawatirkan tentang fenomena solstis dan seperti apa yang disampaikan ke banyak para orang-orang ya yang mungkin ya bisa dikatakan para spiritualis atau apa ya itu yang yang ngeri-ngeri lah pokoknya untuk tanggal 21 tapi kalau bagi saya sendiri saya tidak merasakan apa-apa saya tidak merasakan sesuatu yang genting dan gawat meskipun saat ini hawa induksi panas akibat adanya induksi teknik atau energi gempa yang belum rilis itu masih terasa terus ya dan memang muncul kan gempa-gempa skala kecil di bawah 4 di bawah 5 di berbagai darah kan muncul seperti di Lampung di Jawa Barat di selatan Jawa Tengah di selatan Jogja selatan Jawa Timur itu efeknya masih bisa saya rasakan ketika pagi hari jam 7 jam 8 terutama jam 8 jam 9 pagi itu terasa ini perih dan batal sekali itu masih ada berarti induksi teknik yang belum rilis artinya masih punya potensi untuk terjadi gempa-gempa secara susul menyusul tetapi ini ketambahan lagi hawa panas yang membuat sumuk atau gerah yang bisa menghasilkan keringat sementara kalau panas harus karena efek induksi teknik itu tidak menghasilkan keringat yaitu bedanya ini perlu dicatat hawa panas yang ditimbulkan oleh adanya induksi teknik yang belum rilis itu tidak menimbulkan tidak memicu munculnya keringat tetapi kalau hawa panas akibat saat ini adanya fenomena solstis kemudian panasnya bisa kita rasakan ini mampu memicu keluarnya keringat ini hampir sama dengan panasnya kalau akan terjadi hujan kalau akan terjadi hujan bukan gerah banget panas dan membuat keringat ini bisa deras sekali bersusuran walaupun itu di malam hari ini dari fenomena panas bumi dari cuaca ini kita sudah bisa membedakan ini disebabkan oleh apa dan punya kemungkinan probabilitas akan terjadi fenomena alam apa dan ini berbeda lagi dengan panas apabila akan terjadi letusan gunung api meskipun kemarin gunung merapi itu mengeluarkan asap yang putih yang sampai panjang tapi itu itu belum menimbulkan panas seperti ini itu masih biasa dan yang terjadi kemarin-kemarin atau dulu itu biasa kalau merapi mau meletus besar statusnya sudah awas itu ada memang hawa panas tetapi panasnya itu beda dengan panas induksi teknik beda dengan panas mau hujan beda dengan panas karena fenomena fenomena solstik bedanya ada pada yang kulit rasakan itu panas seperti terkena terpanggang api jadi kita seolah-olah seperti berada di deket api kita bakar sampah atau ada tungku api kita berdiri di dekatnya itu maka disitulah rasanya mirip seperti itu kalau akan terjadi gunung berapi yang meletus jadi beda-beda ya asyik ya kita belajar ilmu titen dari hawa panas saja sudah bisa menandakan setidaknya empat macam potensi fenomena alam yang akan terjadi ya demikian semua bermanfaat berguna untuk kita semua jatuhkan sekian dulu semoga tansah nyandung nyambar segar jembok komolyo dalam situasi kondisi seburuk apapun wilu jeng rahayu bangti nemu mendolan pejabang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih